Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sulawesi Selatan hari ini. Segmen lintas daerah kami awali dengan informasi dari Toraja Utara. DPRD Toraja Utara menyoroti kegiatan Bupati dalam bentuk pelayanan mobile di setiap kecamatan dan apel pagi seluruh ASN sebelum jam kerja. Pelayanan kantor Bupati Mobile dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Toraja Utara dan juga apel pagi dan tiap hari dilaksanakan pemerintah Kabupaten saat ini menjadi sorotan DPRD. DPRD Toraja Utara menganggap pelayanan kantor Bupati Mobile yang menimbulkan kerumunan dengan pelanggaran protokol kesehatan di mana warga yang datang berbondong-bondong ke tempat kegiatan terlihat tak lagi menjaga jarak. Selain menyoroti pelayanan kantor Bupati Mobile, DPRD juga menyoroti soal pelaksanaan apel yang digelar pemerintah Kabupaten setiap hari. Beserta apel dari berbagai instansi terlihat membadati lapangan bakti dan jauh dari kata menjaga jarak. Padahal dalam instruksi Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan berbasis mikro pada poin 9 huruf A, membatasi kerja perkantoran dengan 50% dan pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat. Peraturan ini sepertinya tidak diherokan oleh pemerintah daerah Toraja Utara dengan tetap melakukan kegiatan yang dapat memicu penyebaran COVID-19 yang masih menghantui. DPRD Toraja Utara berharap pemerintah daerah dapat memikirkan dan meninjau kembali kegiatan tersebut. Dikhawatirkan nantinya dapat menyebabkan penyebaran COVID-19 yang luas dan menjadikan Kabupaten Toraja Utara sebagai zona merah, mengingat Kabupaten ini sudah berada di zona hijau. Dari sisi protokol kesehatannya itu kan tidak terjamin, tidak terjaminnya disitu karena fakta yang dilaporkan kan mungkin yang hanya satu dari tiga emisi yang dipenuhi, hanya penggunaan masker, tapi kalau mencuci tangan kayaknya tidak, menjaga jarak juga tidak. Berdasarkan hasil pemantauan DPRD Toraja Utara tentang kegiatan tersebut, Ketua Komisi 1 Herman Pabesak mengatakan agar kebijakan Bupati tentang kegiatan kantor Bupati Mobile dan apel pagi hari yang digelar setiap hari ditinjau kembali. Dari Toraja Utara, Andi Malarangeng melaporkan.